Gelaran Musabako Tilawatil Quran Tingkat Kota Jambi ke-51 telah dilaksanakan. Dalam hal ini, Tuan Rumah Kecamatan Danau Sipin patut berbangga karena berhasil meraih juara dua pada kegiatan tersebut. Kecamatan Danau Sipin sukses menggelar MTK ke-51 Tingkat Kota Jambi tahun 2021. Dalam perlombaan bergensi ini, Kecamatan Danau Sipin yang baru mekar sejak 2016 itu berhasil menyabet juara dua. Selah kutuan rumah kegiatan, Kecamatan Danau Sipin patut berbangga dengan prestasi tersebut. Kecamatan Danau Sipin Rizalul Fikri mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Menariknya pula, dalam kegiatan ini, sistem penilaian elektronik atau dengan istilah IMTQ dinilai sukses membawa perubahan dalam penentuan hasil penilaian MTQ. Gelaran MTQ ke-51 ini diikuti oleh 638 kafila terbaik yang mewakili sebelas kecamatan masing-masing. Laksanakan pembukaan usaha Kecamatan Danau Sipin yang kelima satu tingkat Kota Jambi yang kebetulan ketamatan Danau Sipin menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, opening ceremony sudah berjalan dengan baik. Satu tahapan sudah dilaksanakan, maka tahun ini ada 638 kafila yang akan mewakili lomba-lomba yang dilaksanakan di 8 masjid dan 3 sekolah. Jadi, harapannya ke depan, semoga kegiatan siar-siar Al-Quran ini bisa dilaksanakan. Karena kita tahu, kondisi COVID ini sempat menunda kegiatan bersama Kautilawasul Al-Quran di Muta Jambi. Alhamdulillah, tahun ini bisa dilaksanakan.